Intro Ini adalah sebuah kegiatan dari para santri, dari Pondok Pesantren Al-Quran Al-Ledidaya. Kegiatan ini kita sebut dengan kegiatan Joko Tonggo. Tentunya adalah kita memberikan sebuah kegiatan kepada masyarakat, yaitu kita terjun ke desa-desa, kemudian kita melakukan kegiatan servis gratis mobile. Kita keliling. Kegiatan ini kita lakukan secara bergala, kita keliling dari satu desa ke desa yang lain. Terbantu banget bisa itu ngirit biaya, kan di saat pandemi kayak gini gitu. Kalau biasanya di servis itu monitor injeksi, tepatnya di injeksinya, terus cover body, lampu, dan lain-lain. Kalau monitor bebet, biasanya dikalkan carburator, terus cek tampas rim, rantai, tampas. Joko Tonggo Baikal Mobile seperti ini kita lakukan sudah kurang lebih sekitar satu tahun terakhir ini, di mana kondisi pandemi pada saat itu, awal tahun 2020, jadi yang menginspirasi kita, bagaimana kemudian kita bisa berbagi. Kegiatan seperti ini kita lakukan dari pagi sampai sore, kurang lebih sekitar jam 4, jam 3 jam 4 sore. Nah, dalam rentang pagi tersebut, kurang lebih yang sudah kita lakukan, rata-rata satu hari kita bisa menservice paling tidak 20 sepeda motor. Inilah bentuk kegiatan kami sebagai satu wujud rasa empati dari para santri kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi yang seperti ini, dan kemudian ada sebuah ide dari kami, inspirasi dari Gubernur kami, dari Pak Ganjar Paranowo, kegiatan Joko Tonggo, dan inilah bentuk aplikasi Joko Tonggo tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.